Baik kita lanjutkan ke screen Soal latihan Soal latihan Untuk soal latihan pertama di slide ini Slide 10, 11, 12, 13, 12 Itu sudah kelihatan Itu dapat dilihat dengan mudah Tanpa harus saya jelaskan Anda harus melihatnya dengan teliti Nah yang perlu saya jelaskan adalah Mengenai slide 13 Tahun keberapa break even point Kalau investasinya 10 juta Kita lihat slide 13 Di slide 12 Anda bisa melihat dari atas Saya perbesar dulu screennya Dari atas kita lihat base year Berarti tahun yang dijadikan dasar adalah Tahun yang ada angkanya Ada datanya pasti Yaitu tahun 2009 Kemudian kita membuat proyeksi pendapatan Selama 10 tahun ke depan Kalau kita jadi manager Maka kita harus membuat proyeksi pendapatan Jadi kita membuat selama 10 tahun pendapatan kita 2010, 11, 12, dan seterusnya Kemudian kita memasang target Kepada diri sendiri atau kepada hotel kita Berapa persetase akupensi rata-ratanya Selama setahun Ada yang 70% Ada 78, 77 ini Biasanya GM yang menentukan target Average rate Ini ditentukan oleh hotel Oleh GM Kalau tahun 2009 Misalnya dikaru harga 200 dolar per hari Atau per malam Kemudian tahun 2010 Naik lagi, naik lagi harganya Anggaplah kenaikan harganya Sekitar 20 dolar per tahun Kita perhatikan ada 20 dolar per tahun Kemudian Dari sini kita bisa melihat Dari perhitungan ini kita bisa melihat Berapa pendapatan kamar Pendapatan lain-lain Kita tinggal ngambil dari departemen lain Berapa mereka punya pendapatan Total revenue-nya adalah sekian 24.932 dolar Kemudian pengeluaran departemennya Untuk room sekian Untuk FB sekian Untuk telepon sekian Kemudian Di slide ke-13 Ada pengeluaran administrasi Ada pengeluaran marketing Sekitar sekian Ada transportasi pengeluarannya 1.247 Ada pengeluaran energi 748 dolar Kemudian Anda bisa mendapatkan Ini Total pendapatan Eh total pengeluaran Nah ini adalah Pengeluaran Total income before fixed charge Jadi setelah Revenue tadi Dikurangi biaya yang ini Kemudian dapat yang ini Kemudian dikurangi lagi dengan fixed charge Fix charge Kemudian mendapatkan net income Net income-nya adalah 6.000 Atau 6 juta dolar Ini hitungannya dalam Ribuan Jadi ketika ada angka begini Dihitung menjadi 6.100.000 Kalau Modal awalnya adalah 10 juta Dan net income di tahun pertama Alah 6 juta Maka kita memerlukan Pengembalian modal Di tahun kedua Kurang lagi 4 juta Maka di tahun kedua Kita perhatikan Ini proyeksinya 26.000 26.000 Dibagi 12 Anggaplah Masing-masing Setiap bulan Hanya 2 juta 2.000 26 Dibagi 12 Angga 2.000 Sekian Maka Pengembalian modal Yang Belum dibayar Lagi 4.000 Itu bisa dikembalikan Di bulan Februari 2.000 Tambah 2.000 Sekitar bulan Februari Bisa balik modal Tetapi Tentu saja Bulan Februari Kita tidak langsung Membayar uang Utang kita Full Karena kita Harus membuat Dana cadangan Juga Dana cadangan Barangkali Nanti terjadi Covid Jadi kita Harus tetap Simpan dulu Uangnya Nanti akhir tahun Baru kita Bayar Paling tidak Kita tahu Bahwa balik Modalnya Adalah 1 tahun 1,2 Itu Kemudian Kalau Soal selanjutnya Adalah 50 juta Ya tinggal Menyesuaikan lagi Dengan yang tadi 6 juta Ditambah 26 juta Menjadi 32 juta Berarti Harus di tahun Ke Bayar lagi Sesanya Di tahun Ke 3 Karena Modal awalnya Adalah 50 juta Tinggal Ngecek lagi Di tahun Ketiga 107 Ini 107 0,35 Ini Dibagi 12 Berapa Nah itu Kemudian Kita tinggal Membayar Sisa Hutangnya Kita Yang 50 juta Dikurangi 26 juta Dikurangi 6 juta Ya Jadi Sekitar Pertengahan Tahun Jadi 2,5 Tahun Jadinya Untuk Balik Modalnya Itu Ya Coba Dibuat Dulu Jawabannya Nanti Kita Diskusikan Lagi Dawat WA Kalau ada Yang Kurang Mengerti Terima Kasih Selamat Zidak Selamat 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 menikmati